Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom Puji Tuhan hari ini kita boleh bersama lagi untuk menguliakan Tuhan Lewat ibadah kita pagi ini Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri di judul Mengenal Tuhan dan persembahan Kita baca dulu Hosea pasal 6 Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 Hosea 6 ayat 6 Sebab aku menyukai kasih setia Dan bukan korban sembelihan Dan menyukai pengenalan akan Allah Lebih daripada korban-korban bakaran Ya ayat ini ada dua bagian disitu Yang menyukai kasih setia Kasih setia itu adalah kehidupan atau karakter kita Dalam terjemahan yang lain disebut hati yang murah Hati yang mudah itu berkaitan dengan kehidupan kita Karakter yang baik Ya Tuhan lebih suka Karakter yang baik itu daripada korban sembelihan Dan bagian kedua yang kata itu Menyukai pengenalan akan Allah Lebih daripada korban-korban bakaran Jadi Tuhan itu lebih menyukai kasih setia Dan pengenalan akan Tuhan daripada persembahan Ini harus kita perhatikan Banyak kali kita mau menyuap Tuhan Dengan memberi persembahan Kita pikir hati Tuhan bisa dilunakan Dan itu adalah kepercayaan Kepercayaan yang di luar peristan Bagaimana mereka memberikan persembahan Untuk melunakan hati Tuhannya Tuhan tidak begitu Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa Yang sangat berbeda dari Tuhan-Tuhan lain Yang menjadi sesembahan manusia pada umumnya Jadi Tuhan itu lebih menyukai kasih setia Dan pengenalan akan Tuhan Lebih daripada persembahan Jadi jangan coba untuk menyuap Tuhan Dengan persembahan kita Bukan berarti persembahan itu tidak penting Bukan berarti Tuhan itu menyepelekan persembahan Tidak perlu Karena ada kata lebih daripada di situ Dalam bagian terakhir Lebih daripada korban Korban bakaran Artinya mengenal Tuhan itu harus menjadi prioritas utama Daripada yang lain Mengenalan akan Tuhan itu harus menjadi Fokus utama hidup kita Aktivitas kita Yang berarti kita berfokus bagaimana kita mengenal Tuhan itu dengan baik Karena ini menjadi dasar dari kehidupan dan semua aktivitas kita Yang mengenal Tuhan itu harus menjadi prioritas utama Jadi yang terpenting Penting dari semua ibadah kita Sekali lagi Tuhan tidak mengatakan ibadah tidak penting Karena lebih daripada Ibadah penting Ibadah penting pelayanan juga penting Korban-korban persembahan itu penting semuanya Tapi yang lebih penting adalah Yang prioritas utama adalah Bagaimana kita mengenal Tuhan Mengapa? Sebab Dari ayat tadi kita menemukan bahwa Tuhan itu sangat suka Yang menyukai Pengenalan akan Tuhan itu Kenapa begitu? Karena Kalau kita mengenal Tuhan Kita bisa mengasihi Tuhan Kita mengasihi Tuhan Orang yang tidak kenal Tuhan itu Tidak tahu siapa dia Tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan itu Begitu mengasihnya Dia tidak mungkin Mengasihi Tuhan Peribasa yang mengatakan Tak kenal maka tak sayang Itu bukan sekedar slogan Ya tapi benar-benar Itu dialami Ya kalau kita tidak mengenal seseorang Kita Tidak mungkin mengasihi orang itu Tentu ini tidak berbicara Karena kita harus mengasihi semua orang Tapi mengasihi disini dalam arti khusus Ya bukan Oh kan semua mesti dikasihi Karena Firmat Tuhan mengatakan Mengasihi semua orang Tapi mengasihi disini Adalah mengasihi secara spesifik Kita tidak mungkin mengasihi Seseorang itu Tanpa mengenal dia Jadi mengenal Tuhan itu Menjadi Hal yang utama Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Ya karena Hukum Yang utama Kata Tuhan Dalam Markus 12 Itu adalah Mengasihi Tuhan Dengan sekenap hatimu Kekuatanmu Dan dengan akal budimu Itu menjadi hukum utama Itu yang disukai Tuhan Ya karena Kalau kita mengenal dia Kita akan mengasihi Tuhan Dan itu sangat menyenangkan dia Sangat Tuhan rindukan Orang-orang itu Mengasihi Tuhan Ya kalau kita membaca Di dalam akitab itu Disitu kita akan melihat Satu benang merah gitu Bagaimana Tuhan itu Itu merindukan kita Ya ketika Manusia jatuh Manusia pertama Tuhan cari Itu bentuk Kerinduan Tuhan Untuk jalin Persekutuan dengan kita Dan itu terus Sampai Kita pahyu Ya kita masih menemukan itu Bagaimana Tuhan itu rindu Berdiam dengan umatnya Jadi Kenapa ini harus jadi Prioritas pertama Adalah Karena Itu sangat Disukai Tuhan Yang kedua adalah Menjadi dasar ibadah kita Ya kalau Yang kedua ini Adalah Mengasihi Tuhan itu Mengenal Tuhan itu Harus Menjadi dasar ibadah kita Ya kalau kita baca tadi Dalam ayat tadi itu Ya kita akan Mendapatkan kesan disitu Bahwa Mengenal Tuhan itu Sungguh-sungguh Harus menjadi Dasar Untuk ibadah kita Ya tadi Saya mengatakan bahwa Korban-korban bakaran Korban sembelihan itu Berbicara tentang ibadah Ya bagaimana kita Mempersembahkan sesuatu Kepada Tuhan Dan ini kan latar belakangnya adalah Perjanjian lama gitu ya Dimana orang-orang Israel itu Memberikan persembahan Dalam bentuk Sembelihan Domba yang disembeli Sapi yang disembeli Atau burung yang disembeli Ya dan korban bakaran Itu juga berbicara tentang Bagaimana orang Israel itu Memberikan persembahan Kepada Tuhan Nah Itu harus menjadi Itu harus didasari kepada Mengenal Tuhan Jadi pengenalan akan Tuhan Itu harus menjadi dasar Orang bisa melakukan Sesuatu Tanpa mengenal Tuhan Bisa Ya tidak semua orang yang Tidak kenal Tuhan Lalu tidak berbuat sesuatu Untuk Tuhan Bisa Ada orang berkorban Ada orang memberikan Apa Sumbangan-sumbangan Ya ke gereja Maupun kepada Yaesan sosial Dan banyak lagi Perkuatan yang lain Tapi dikhawatirkan Orang yang tidak mengenal Siapa Tuhan itu Akan melakukan itu Dengan motivasi yang salah Ya motivasi yang salah Apa Ya untuk Sesuatu yang Lain Bukan karena Dia mengasihi Tuhan Bukan karena mengenal Tuhan Dan mengasihi dia Tidak Tapi motivasinya lain Atau memberikan dengan Serampangan Yang penting aku ngasih Serampangan Sembarangan Yang tidak peduli Apakah Tuhan berkena atau tidak Ya tapi Hati kita itu hanya Kepengen memberi Dengan maksud-maksud tertentu Ya Tapi orang yang Kenal Tuhan itu Orang yang mengenal Tuhan Tidak mungkin Tidak melakukan apa-apa Ya jadi Orang yang melakukan Sesuatu itu bisa Tanpa mengenal Tuhan Melakukan sesuatu Tapi orang yang Kenal Tuhan Tidak mungkin Dia diam saja Tidak mungkin Orang yang kenal Tuhan itu Tidak melakukan sesuatu Untuk Tuhan Tidak mungkin Ya itu bisa kita alami Kepada sesama kita juga kan Dalam rumah tangga Misalnya Cuang istri Pasangan yang saling mengasihi Akan berbuat sesuatu Ya kecuali Kasihnya salah gitu ya Hanya untuk Kepentingan diri sendiri Ya akhirnya Dia melakukan sesuatu Hanya untuk memuaskan diri sendiri Tentu itu beda Tapi orang yang mengenal Tuhan Yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Tidak mungkin Melakukan sesuatu Tidak mungkin Tidak melakukan sesuatu Untuk Tuhan Pasti dia ingin melakukan sesuatu Ya jadi Biarlah pengenalan akan Tuhan ini Benar-benar menjadi dasar Dari semua kegiatan ibadah kita Ya baik dalam ibadah Dalam bentuk sekarang Mampu ketika kita memberikan Pesembahan Atau kita melakukan aktivitas Untuk menolong orang Mari kita lakukan itu Dalam rangka ibadah Dengan dasar Kita mengenal Tuhan Dengan baik Sehingga apa yang kita lakukan itu Tidak asal-asalan Tapi Juga dengan motivasi Yang benar Mengenal Tuhan dan persembahan Kita masuk sekarang kepada Pengenalan Tuhan Dan persembahan Ya Persembahan itu Dalam perjanjian lama Tadi saya mengatakan itu bahwa Itu adalah korban-korban bakaran Korban sembelihan Itu adalah perjanjian lama Ya termasuk juga Korban syukur Masih banyak itu Ya ada korban Korban keselamatan Korban Perpuluhan Persepuluhan Itu semua adalah perjanjian lama Nah bagaimana adalah perjanjian baru Perjanjian baru itu lebih Lebih gila lagi ya Dalam tanda petik Ya tidak hanya dibatasi dengan Korban-korban Yang sederhana Atau korban-korban Yang ruwet tadi Ya tapi Apa yang mereka berikan Dalam perjanjian baru itu Lebih Lebih dari Perjanjian lama Ya kita baca bagaimana Kisah Pak Rasul itu Orang-orang percaya itu Tidak hanya memberikan Sekedarnya Tapi mereka menjual Harta miliknya Ya yang mungkin mereka punya Dua satu dijual Itu apa Dia bersembahkan Untuk pelayanan Ini kan lebih gila Nah makanya ada orang yang Yang apa Berfikir oh Itu perjanjian lama Misalnya Persepuluhan Itu perjanjian lama Kita tidak wajib Memang tidak wajib Ya tapi apakah Kita memberi Seperti Orang-orang Itu memberi Lebih dari Seperti 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 Itu kan hanya Batas Paling kecil Ya yang Ditetapkan oleh Gereja Walaupun tanpa Tertulis Itu paling kecil Harusnya Seluruh hidup kita Itu milik Tuhan Ya karena Malus mengatakan Tubuhmu itu Milik Tuhan Hidup ini Milik Tuhan Termasuk Harta kita Harusnya 100% Tuhan Tapi kan Tidak mungkin Kita memberikan Seluruh hidup kita Oh hari ini Bulan ini Aku bekerja Dapat uang sekian Semua Dipersembahkan Tidak Ya karena Tuhan juga Menghargai Dan memberikan Berkat itu Untuk dinikmati Ya tapi Hanya orang-orang Yang Beralasan Apa ya Oh emang Gitu Tidak Kok 100-10% Tidak Tapi mari kita Memberikan itu Dengan hati Yang tulus Nah dengan Mengenal Tuhan Kita akan Mampu memberikan Pesembahan yang baik Dan sebaliknya Kalau kita tidak Mengenal Tuhan Kita tidak Mengasihinya Tidak taat Kita tidak Mau berkorban Itu bohong Ya kalau Ya kalau saya Mengatakan Oh saya Mengenal Tuhan Tapi tidak Mengasih Tuhan Bohong Itu Tidak mungkin Kalau kita Mengenal Tuhan Tidak mungkin Kita tidak Mengasih Tuhan Tidak taat Dan tidak Memberikan Persembahan Itu omok kosong Kata-kata kita Itu Kosong Ya tapi Orang yang Sungguh-sungguh Mengasih Mengenal Tuhan Dan mengasih Dia Akan mampu Memberikan Persembahan Yang terbaik Yang terbaik Lebih dari Yang ditulis Dalam perjanjian lama Nah perjanjian lama Itu Ada batas-batas Tentu Dimana Tuhan Meharuskan Ya mereka itu Memberikan Persembahan Termasuk Korban Keselamatan Pengampunan Dosa Itu mereka Usahakan Sendiri Ya mereka Mereka harus Sediakan Kambing Atau lembu Yang kaya Yang miskin Boleh memberikan Burung perpati Mereka berusaha sendiri Menyediakan sendiri Mereka dituntut Untuk memberikan Persembahan Apalagi kita Dalam perjanjian baru Kita tidak dituntut Memberikan Korban-korban Bakaran Keselamatan Karena Yesus sudah Tanggung Itu semua Yesus sudah Lakukan itu Dia selesaikan Semua Semua Bayang-bayang Dalam perjanjian lama Itu digenapi Di dalam Yesus Bukankah Seharusnya Kita memberi Lebih Daripada Orang-orang Perjanjian lama Ya kan Orang-orang Perjanjian lama Itu harus Membeli Atau Mengusahakan Keselamatannya Dengan memberikan Persembahan Mereka itu Taat Bagaimana Seharusnya kita Kita lebih Ya dari Perjanjian lama Kita tidak perlu Beli Keselamatan itu Yesus kerjakan Nah Seharusnya Kalau kita mengenal ini Kita akan memberikan Persembahan itu Dengan hati yang Tulus Dengan hati yang Mengasihi Tuhan Dan kita nanti Akan melihat Bagaimana Jemaat ini Yang mengenal Tuhan ini Memberikan persembahan Dengan Baik Dengan benar Jadi tanpa Mengenal Tuhan Akan membuat Orang itu Memberikan Memberikan Persembahan Itu Sudah motivasi Yang salah Seperti yang saya katakan Tadi Dibuji Supaya orang Memuji dia Supaya orang Itu Membalas dia Aku kasih Ini nanti Lain kali Kalau mesti Dibalas Kamu harus menolong Kalau Aku butuh Menanam jasa Nanti Menuai Ada juga Menanamkan pengaruh Jadi memberi Supaya orang itu Tunduk kepadanya Ini motivasi Motivasi Yang bisa Ada Kalau kita Tidak mengenal Tuhan dengan baik Saya ingat Waktu saya Baru Dari keluar Sekolah Kitab itu Saya diutus Sekali mantan Satu daerah Saya tidak tahu Bagaimana Di situ Nah Tuhan Perusahaan kapal Tapi Ini si pendeta Tidak ada yang tahan Di situ Tidak ada yang tahan Kenapa Karena Pendetanya itu Dikuasai Sama dia Dia buat daftar Apa yang boleh dikorbankan Yang apa yang tidak Ini yang boleh dikorbankan Yang ini tidak Aduh Dalam hati saya Gini Wah aduh Mana ini ya Sudah di atas kapal ini Naik kapal laut Mau balik Dimana ya Ini Pasti saya tidak tahan Orang yang memberi Dengan Menanamkan pengaruh Supaya orang Punduk Ada Di dalam gereja Saya berharap Agar Motivasi-motivasi Seperti ini Tidak ada Di antara kita Karena kita mengenal Tuhan itu dengan baik Ya orang yang Mengenal Tuhan itu Bisa memberi Dengan benar Bahkan Ingin memberi Ya ingin memberi Nah mari kita baca Sebuah contoh Di dalam Dua Korintos Pasal Delapan Ayat Satu dan Satu itu Ya satu sampai Sembilan Tapi kita tidak baca Semua Kita hanya akan baca Satu Dua dan tiga Dua Korintos Delapan Ayat Satu Saudara-saudara Kami hendak Memberitahukan Kepada kamu Tentang kasih karunia Yang dianugerahkan Kepada Jemaat Menjemaati Makedonia Selagi dicobai Dengan berat Dalam Perbagai Penderitaan Suka cita Mereka meluap Dan meskipun Mereka sangat miskin Namun mereka kaya Dalam Kemurahan Ayat Tiga Aku bersaksi Bahwa mereka Telah memberikan Menurut kemampuan Mereka Bahkan Melampaui Kemampuan Mereka Terus ya Dengan Kerelaan sendiri Mereka Meminta Dan Mendesak Kepada kami Supaya mereka Juga Beroleh Kasih karunia Untuk mengambil Bagian Dalam Pelayanan Kepada Orang Orang Kudus Nah Ini contoh Orang-orang Dimakai dunia Jemaat Jemaat Dimakai dunia Bagaimana Mereka Mereka Melakukan Persembahan Itu Dengan Cara Yang Menurut Saya Ini Ekstrim Ini Kenapa Karena Mereka Miskin Mereka Menderita Tapi Mereka Itu Memberi Bahkan Mendesak Untuk Memberi Lalu Dalam Ayat Yang Ke Sembilan Mengatakan Begini Ayat Sembilan Karena Kamu Telah Mengenal Kasih Karunia Tuhan Kita Yesus Kristus Bahwa Ia Yang Oleh Karena Kamu Menjadi Miskin Sekalipun Ia Kaya Supaya Kamu Menjadi Kaya Oleh Karena Kemiskin Nanya Kamu Telah Mengenal Kasih Karunia Apa Itu Tuhan Kita Yesus Kristus Itu Dia Yang Kaya Menjadi Miskin Supaya Kamu Yang Miskin Itu Menjadi Kaya Karena Kemiskinannya Ini Ayat Yang Disukai Oleh Orang Orang Dari Yang Menganut Teologa Kemakmuran Mereka Senang Ayat Ini Bahwa Yesus Itu Jadi Miskin Supaya Kita Jadi Kaya Ada Orang Kisan Boleh Miskin Oh Itu Dulu Saya Pernah Melalui Gereja Itu Ditekankan Boleh Ada Reklesan Miskin Kalau Miskin Itu Berarti Hidupnya Ada Benar Lalu Yang Miskin Miskin Mulai Ngomel Berarti Kita Dikutuk Tuhan Itu Didukung Dukungkan Oleh Kembala Sampai Hanya Mereka Rasah Mana Ayatnya Ya Ini Ayatnya Bahwa Yesus Itu Menjadi Miskin Supaya Kamu Kaya Oleh Karena Kemiskinannya Dia Tidak Baca Konteksnya Konteksnya Di atas Ayat Di atas Gimana Jemata Kedionia Ini Memberikan Persembahan Itu Karena Mereka Mengenal Yesus Kasih Karunia Yesus Ini Perhatikan Di situ Bagaimana Jemaat Jemaat Dime Kedionia Ini Adalah Orang Orang Miskin Orang Orang Miskin Yang Mendesak Untuk Memberi Pengen Memberi Mendesak Saya Tidak Tau Saya Sulit Menggambarkan Bagaimana Saya Mendesak Kenapa Mereka Mendesak Mungkin Paulus Nolak Karena Paulus Melihat Ini Jemaat Miskin Menderita Lalu Mereka Mau Memberi Mungkin Paulus Nolak Mungkin Saya Tidak Tau Mereka Mendesak Ini Kita Pengen Memberi Didesak Kenapa Kita Jadi Karena Mereka Mengenal Tuhan Mengenal Kasih Karunia Tuhan Dia Yang Kaya Menjadi Miskin Nah Lalu Orang-orang Dari Teologi Kemakmuran Tadi Mengatakan Ini Kita Harus Jadi Kayak Semua Mereka Baca Bagaimana Jemaat Makedonia Ini Miskin Tapi Ingin Memberi Dan Tidak Dikatakan Tidak Ada Kesan Di Situ Tidak Ada Keterangan Di Situ Kemudian Setelah Mereka Memberi Mereka Jadi Kaya Tidak Ada Jemaat Akhidonia Kurang Apa Ini Ini Pasti Jemaat Yang Sangat Mengasih Tuhan Menderita Kekurangan Tapi Mengen Memberi Kalau Mengasih Tuhan Tidak Mungkin Tapi Alkitab Tidak Mengatakan Tulisan Paulus Tadi Tidak Mengatakan Lalu Mereka Jadi Kaya Raya Secara Materi Tidak Mereka Kaya Apa Yang Kaya Dalam Ayat 7 Dan 9 Ayat 7 Dan 9 Dikatakan Begini Maka Sekarang Sama Seperti Kamu Kaya Dalam Segala Sesuatu Dalam Iman Dalam Perkataan Dalam Pengetahuan Dalam Kesungguhan Untuk Membantu Dan Dalam Kasih Terhadap Kami Demikian Demikian Lah Juga Hendaknya Kamu Kaya Dalam Pelayanan Kasih Ini Jadi Kaya Di Sini Paulus Tidak Mengaksudkan Kamu Nanti Kaya Materi Berlimpah Apalagi Memberi Nanti Dilimpah Lebih Lagi Tidak Tetapi Mereka Kaya Secara Rohani Apa Itu Salah Satunya Adalah Bisa Memberi Dengan Sukacita Memberi Dengan Benar Tidak Ayat Tadi Supaya Kamu Kaya Dalam Pelayan Kasih Ini Jadi Mereka Kaya Kaya Apa Kaya Rohani Dalam Iman Dalam Kasih Dalam Kesungguhan Membantu Dalam Dalam Pengetahuan Itu Kaya Disitu Jadi Ayat Ini Tidak Boleh Dipakai Untuk Mengatakan Orang Tidak Boleh Miskin Ya Karena Tuhannya Kaya Jadi Miskin Maka Kita Harus Kaya Untuk Apa Yesus Berkorban Untuk Apa Dia Jadi Miskin Kan Supaya Kita Kaya Kalau Tuhan Kaya Jadi Miskin Kita Miskin Juga Waduh Buat Apa Dia Mati Buat Apa Dia Menjadi Miskin Itu Pikiran Yang Sempit Yang Tidak Baca Secara Konteksnya Karena Jemaat Ini Bukan Kaya Materi Tapi Kaya Secara Rohani Nah Dia Kaya Dia Yang Kaya Menjadi Miskin Kapan Dia Kaya Kenapa Disebut Kaya Dia Kaya Karena Dia Pencipta Semesta Alam Ini Yesus Itu Kan Alah Sendiri Yang Datang Kedalam Dunia Ini Dia Pemilik Segala Sesuatu Dia Pemilik Segenap Alam Ini Tidak Ada Satu Punya Dia Tidak Miliki Dalam Dunia Semua Belakah Dia Kaya Belum Lagi Di Surga Kaya Dia Lalu Jadi Miskin Kapan Dia Jadi Miskin Waktu Dia Lahir Di Kandang Kita Tahu Bahwa Yesus Lahir Di Kandang Itu Bukan Karena Bapaknya Tidak Punya Duit Bapaknya Itu Punya Duit Walaupun Memang Mereka Miskin Ini Keluarga Miskin Dari Mana Kita Tahu Karena Dari Persembahan Mereka Waktu Mereka Mempersembahkan Yesus Minggu Delapan Hari Kan Kebaik Allah Apa Mereka Bawa Burung Yang Burung Terkukur Itu Membuktikan Bahwa Dia Mereka Ini Adalah Orang-orang Dari Golongan Ekonomi Lemah Lahir Di Kandang Karena Terpaksa Tidak ada Pilihan Lain Bukan Tidak 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 Penuh Semua Penuh Karena Banyak Orang Datang Untuk Sensus Penduduk Ini Nah Waktu Yesus Umur Dua Tahun Kira-kira Dua Tahun Orang Majus Datang Dia Sudah Dari Kandang Dia Sebuah Rumah Katanya Tinggal Sebuah Rumah Dan Orang-orang Majus Datang Bawa Persembahan Emas Dan Mur Ini Persembahan Persembahan Yang Elit Persembahan Persembahan Tingkat Tinggi Apa Boleh Dikatakan Yesus Miskin Tidak Dia Miskin Dia Kaya Lalu Dalam Hidupnya Ada Wanita Wanita Kaya Yang Berikan Persembahannya Ini Murid-murid Perempuan Ini Istrinya Orang-orang Kaya Yang Memberikan Persembahan Kekayaannya Untuk Misi Dari Yesus Mereka Relah Berkorban Rasa Seperti Itu Dia Tak Miskin Waktu Dikubur Kuburannya Itu Kuburan Milik Orang Kaya Kuburan Baru Yang Diberikan Kepada Yesus Oleh Yusuf Arimathea Kuburan Milik Orang Kaya Langsung Tuhan Yesus Itu Sebetulnya Bukan Miskin Tapi Dia Tetap Kaya Selama Hidup Dalam Kapan Dia Miskin Yaitu Saat Dia Tergantung Di Atas Salib Dia Jini Miskin Kenapa Karena Dia Telanjang 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 Lapar Haus Ya Ditinggal Kesepian Yesus Jadi Miskin Itu Puncaknya Adalah Ketika Dia Di Atas Salib Dia Benar Benar Kehilangan Semuanya Ya Pakaian Kekuatannya Dia Lapar Dia Haus Murid Murid Tadinya Pengasih Dia Lari Semua Bahkan Bapaknya Sendiri Meninggalkan Dia Inilah Puncak Dari Kemiskinan Yesus Kristus Jadi Salib Itu Bukan Hanya Lambang Kematian Tapi Lambang Penderitaan Dan Kemiskinan Itulah Saatnya Yesus Menjadi Miskin Untuk Kita Memang Ketika Dia Hidup Dia Hidupnya Sederhana Tapi Bukan Bukan Orang Miskin Itu Orang Kaya Yang Kalau Butoh Bisa Mengadakan Itu Dengan Cara Yang Gampang Tapi Puncak Dari Kemiskinan Yesus Kristus Itu Adalah Ketika Dia 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 Benar Menjadi Miskin Nah Ini Yang Dikenal Oleh Jemaat Di Makedonia Ini Yang Dikenal Oleh Mereka Nah Seharusnya Orang Yang Mengenal Kasih Karunia Ini Dia Yang Pemilik Surga Itu Mati Untuk Kita Menjadi Miskin Harusnya Kita Meniru Ya Meniru Apa Yang Allah Buat Apa Yang Allah Buat Lewat Yesus Kristus Berkorban Ya Berkorban Seperti Bapak Mengorban Kristus Yang Kaya Menjadi Miskin Nah Mari Kita Meneladani Apa Yang Allah Buat Ini Sekalipun Tidak Pernah Sepadan Apa Yang Kita Beri Kepada Tuhan Itu Dibanding Dengan Apa Yang Tuhan Beri Tidak Sepadan Kenapa Ya Dari Motivasi Aja Sudah Beredar Allah Mati Untuk Kita Dia Menyirim Putra Tunggalnya Untuk Menyelamatkan Kita Siapa Kita Kita Musuhnya Kita Musuhnya Tapi Dia Mengasih Kita Dia Berikan Putra Tunggalnya Sedang Kita Memberi Kepada Tuhan Kenapa Sebagai Malasan Kasih Tuhan Nah Dari Sini Kita Melihat Kita Tidak Pernah Membalas Kasih Tuhan Dengan Uang Kita Kita Tidak Pernah Menandingi Apa Yang Allah Buat Itu Dengan Persembahan Kita Tidak Karena Ketika Kita Memberi Kita Memberi Karena Kita Sudah Dikasihi Sedang Allah Itu Memberi Kepada Kita Karena Mengasih Kita Sebagai Musuhnya Kita Dikasih Jadi Kalau Orang Itu Mengenal Ini Bahwa Allah Yang Maha Besar Itu Yang Mengasih Kita Sampai Berkorban Kita Tidak Tau Kasih Karunia Tuhan Ini Kita Tak Pernah Sayang Memberikan Sesuatu Kepada Tuhan Dan Itulah Yang Dialami Oleh Jemaat Jemaat Dimakai Dunia Yang Orang Yang Kenal Tuhan Ini Akan Mampu Memberi Dengan Cara Yang Benar Bagaimana Mereka Memberi Korintus 8 Ayat 2 Tadi Mereka Memberi Walaupun Dalam Penderitaan Dalam Penderitaan Dalam Kemiskinan Mereka Memberi Memang Mereka Tidak Dituntut Memberi Lebih Walaupun Mereka Memang Beri Lebih Tapi Apa Yang Ada Pada Mereka Mereka Persembahkan Artinya Persembahan Tidak Mengada Ada Jangan Tidak Tidak Apa Tidak 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 Orang Kaya Yang Memberi Kita Ingat Ketika Yesus Ada Dibait Allah Ada Seorang Ibu Janda Memberikan Hanya Dua Duit Dua Duit Lalu Ada Orang Orang Kaya Memberikan Dengan Limpah Mana Yang Tuhan Puji Yang Tuhan Puji Perempuan Ini Memberi Lebih Dari Yang Lain Karena Tuhan Tidak Melihat Jumlah Ini Orang Orang Di Makedonia Ini Orang Orang Miskin Dan Tentu Persembahan Mereka Kalau Disebutkan Oleh Paulus Memberi Dengan Limpah Bukan Berlimpah Sampai Berlimpah Menurut Ukuran Mereka Kalau Memang Uangnya Terbatas Ya Persembah Terbatas Tapi Kalau Uangnya Banyak Lalu Kita Beri Terbatas Itu Yang Tidak Benar Tapi Ini Orang Orang Memberikan Persembahan Itu Walaupun Mereka Miskin Dan Tuhan Terima Karena Tuhan Tidak Melihat Jumlah Tapi Tuhan Melihat Hati Seperti Perempuan Janda Itu Dihargai Tuhan Walaupun Hanya Persembah Nya Dua Duit Ya Yang Ketik Kedua 2 Korintus 8 Ayat 3 Dikatakan Begini 2 Korintus 8 Ayat 3 Aku Bersaksi Bahwa Mereka Telah Memberikan Menurut Kemampuan Mereka Bahkan Melampaui Kemampuan Mereka Artinya Maksimal Memberinya Maksimal Artinya Tidak Kikir Ada Eman Eman Sayang Ya Dihitung Pakai Kalkulator Saya Masih Beri Berapa Ya Ini Memang Kita Dengan Bicak Jangan Memberi Lalu Kita Akhirnya Kekurangan Keluarga Kita Protes Jangan Sampai Ya Tapi Prinsipnya Adalah Maksimal Semaksimal Mungkin Kita Memberikan Tentu Tadi Dengan Pijaksana Jangan Semua Diberikan Sampai Anak-anaknya Bisa Makan Tidak Benar Tapi Maksimal Tidak Kikir Tidak Sayang Sayang Saya Lalu Jadi Miskin Orang Yang Memberi Tidak Pernah Jadi Miskin Yakin Kenapa Karena Firman Tuhan Mengatakan Beri Kepadamu Akan Diberi Saya Baca Baru-baru Ini Ada Di WA Di Satu Grup Ini Grup 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 Teman SMA Banyak Muslim Disitu Ada Satu Yang Posting Ada Seorang Bapak Tapi Itu Saya Tau Yang Nulis Itu Anak Kristen Yang Posting Itu Teman Saya Muslim Ada Seorang Bapak Pengusaha Yang Pengusaha Yang Sukses Dia Suka Memberi Di Ayasa Sosial Di Rumah Ibadah Beri Terus Beri Pokoknya Kayaknya Uang Itu Tidak Ada Harganya Bagi Orang Ini Lalu Teman Teman Yang Sama Pengusaha Ini Tanya Apa Rahasianya Kamu Itu Bisa Memberi Dengan Cara Seperti Itu Kok Kayaknya Kamu Tidak Sayang Hartamu Kayaknya Tidak Cinta Kepada Hartanya Dia Bilang Siapa Yang Bilang Aku Tidak Sayang Hartaku Aku Sayang Hartaku Ini Dunia Akhirat Aku Tidak Terpisah Dari Uangku Sampai Besok Mati Uangku Harus Punyaku Aku Memberi Itu Karena Aku Tidak Bawa Sendiri Tidak Bawa Sendiri Uangku Kesurga Tidak Bisa Makanya Aku Titipkan Orang Orang Itu Titipkan Kepati Yayasan Rumah Rumah Ibadah Memberikan Orang Orang Miskin Seperti Yang Bawa Ke Surga Bisa Sampai Sampai Di Surga Aku Tinggal Terima Apa Yang Kutetipkan Sama Mereka Ini Kan Firman Tuhan Mengatakan Yang Matias Mengatakan Kumpulkanlah Hartaku Di Surga Jangan Di Bumi Bagaimana Cara Mengumpulkan Harta Di Surga Orang Berpikir Oh Mengumpulkan Harta Di Surga Itu Kalau Kita Doa Kita Melayani Itu Ngumpulkan Harta Di Surga Iya Bisa Tapi Tuhan Mengatakan Itu Konteksnya Adalah Memberi Ya Kalau Kita Baca Di Matias 6 Itu Tuhan Mengatakan Kumpulkan Hartamu Itu Memang Harta Yang Benar Memberi Dan Ketika Satu Hari Ada Orang Ada Seorang Pemuda Kaya Datang Kepada Tuhan Bagaimana Aku Bisa Dapat Hidup Tuhan Bilang Jual Semua Hartamu Bagikan Orang Miskin Ikut Aku Dengan Demikian Kamu Itu Mengumpulkan Harta Di Surga Jadi Dengan Memberi Kita Mengumpulkan Harta Di Surga Nah Dengan Cara Seperti Itu Kita Akan Maksimal Sayang Sayang Dihitung Wah Pak Aken Saya Ini Ketemu Orang Yang Miskin Dia Cerita Baru Kemarin Dulu Cerita Saya Gini 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 Kadang-kadang Di hati Itu Jangan 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 Nipo Dia Jangan 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 Nipo Jangan 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 Orang Ini Tidak Benar Nah Tapi Mari Kita Berpikir Yang Positif Terserah Dia Mau Nipo Atau Tidak Yang Penting Kalau Saya Bisa Memberi Saya Beri Apakah Ditipu Atau Tidak Itu Bukan Urusan Saya Urusan Saya Adalah Kalau Saya Digerakkan Memberi Saya Beri Tentu Semampu Saya Jadi Itu Maksimal Jadi Memberi Tidak Dengan Sayang Dengan Perhitungan Dengan Alasan Orang Itu Males Tidak Usah Ditolong Males Tidak Perlu Ditolong Tidak Juga Itu Alasan Alasan Yang Membuat Kita Tidak Bisa Memberi Padahal Orang Itu Butuh Yang Kita Perlu Beri Terus Kita Bagian Ketiga Adalah Dengan Rela Dan Ikhlas Dalam Ayat Empat Mengatakan Bahwa Dengan Kerelaan Sendiri Mereka Meminta Dan Mendesak Kepada Kami Supaya Mereka Juga Beroleh Kasih Karunia Dengan Relah Dengan Ikhlas Tidak Dengan Berat Hati Tidak Dengan Motivasi Yang Salah Tapi Dengan Relah Dengan Ikhlas Nah Mereka Semua Bisa Memberikan Ini Kenapa Karena Mereka Memandang Bahwa Memberi Itu Adalah Sebuah Kasih Karunia Saya Baca Lagi Mereka Mendesak Kepada Kami Supaya Mereka Juga Beroleh Kasih Karunia Untuk Mengambil Bagian Dalam Pelayanan Orang Orang Kudus Mendesak Ayo Ayo Kami Ikut Melihat Kenapa Karena Mereka Memandang Itu Semua Adalah Kasih Karunia Memberian Tuhan Yang Memberi Itu Adalah Kasih Karunia Siapa Tidak Mau Memberi Kasih Karunia Itu Sebagian Mereka Mendesak Kadang Kadang Kita Berpikir Memberi Korban Memberi Korban Korban Sakit Korban Sakit Jadi Kita Memberi Itu Berkorban Tidak Tidak Sebagai Kasih Karunia Saya Punya Kesempatan Untuk Memberi Itu Harusnya Dihargai Jadi Apa Dibuat oleh Orang Orang Di Makedonia Ini Karena Mereka Memandang Memberi Itu Adalah Bagian Dari Kasih Karunia Tuhan Amin Jadi Kalau Seorang Itu Mengenal Tuhan Dengan Baik Dia Mampu Melakukan Sesuatu Tuhan Dengan Cara Terbaik Juga Biarlah Hal Ini Menjadi Kita Kenali Tuhan Itu Sehingga Seluruh Hidup Kita Kita Bisa Pakai Untuk Kemuliaan Tuhan Memberi Dengan Cara Terbaik Karena Kita Mengenal Dia Yang Telah Mengasih Kita Semua Amin Di Us Us D Terima kasih.